Terima kasih telah menonton Kita mau memutus mata rantai politik gaya lama Jadi pengurus yang kami rekrut semuanya adalah orang-orang baru Usianya maksimal 45 tahun 45 tahun kurang satu hari masih boleh Untuk ketika dia pertama kali bergabung menjadi pengurus Kemudian gak boleh pernah menjadi pengurus harian di partai manapun Jadi bebas kontaminasi praktek-partek politik yang tidak baik Karena memang belum pernah punya pengalaman Kedua, kita menerapkan prinsip meritokrasi Di mana semua orang diukur berdasarkan kinerjanya Kita menolak dengan tegas politik identitas Jadi apapun suku, agama, rasnya Kalau memang mau kontribusi silahkan Eh sih menerima dengan senang hati Menjadi rumah buat siapapun Lalu ketiga, politik partisipatif Karena kita selalu bilang bahwa politik itu mahal Mahal-mahal Itu memang bisa mahal kalau mau dibuat caranya mahal Tapi kalau kita tanggung bersama-sama Kursus dari politik itu kan jadi murah Nah persiapun milenials, surprisingnya itu Ternyata mereka gak terlalu negatif loh Pemandang politik Mungkin belum punya akar-akar kepahitan Kayak generasi diatasnya Yang sudah terlanjur terlalu banyak melihat Banyak tokoh-tokoh patai misalnya Terpengar sanggup kasus korupsi dan sebagainya Jadi berdasarkan pengalaman kami sendiri nih Kalau kami melempar materi-materi Baik kemenyidikan politik Ataupun campaign di media sosial Respon yang paling bagus itu sudah datang dari para milenial Yang usianya antara 15 sampai dengan 25 tahun Kalau udah 30 tahun ke atas itu responnya Langsung anjlok gitu Jadi surprise ini mereka gak terlalu negatif Memandang politik Mereka masih mau tahu gitu Mau mendengar, mau nonton sampai habis Baru kemudian mereka memberikan judgment Jadi mereka dari yang kami temui selama ini Cukup terbuka ternyata Kalau kita tanya manak muda Beberapa kali kita bikin FGD Mereka concernnya ke isu pendidikan dan isu pekerjaan Memang Jadi dengan kondisi ekonomi yang sekarang Memang di mana-mana sebenarnya lagi kurang baik Ekonomi melambat gitu Isu pekerjaan ya sangat-sangat penting buat mereka Dimana ya kan Karena tidak mau terlalu rumit memahami Apa yang terjadi dengan ekonomi global Dan efeknya ke ekonomi Indonesia gitu kan Taunya ya kalau susah cari kerja Ekonomi tidak baik ya pemerintah Berarti nilainya tidak baik juga di mata mereka Sesimpel itu aja Lebih Gimana ya Kalau di daerah itu Kan mungkin terkait juga dengan sarana Dan kasaran internetnya Ya mereka yang ada di Jakarta Kota besar Jakarta terutama ya Ya lebih 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 pasih lah Dengan aplikasi Mikirnya memang udah Serba harus lebih cepat Dan lebih sederhana Jadi mereka ya memang lebih Lebih pasih lah Menggunakan aplikasi-aplikasi Atau memikirkan Hal-hal yang bisa Men-support hidup mereka Supaya bisa jadi lebih mudah Kalau di daerah Menuju ke sana sih Cuman Belum seperti Kayak Jakarta yang kita lihat Bahkan Yang bikin kita kaget juga Ini kan pengurus semuanya anak muda nih Ternyata ada juga Di antara mereka Yang kesulitan membuka email Misalnya Ini kita sampai buat modul Modul Menggunakan media sosial dasar Kita sampai bikin modul Jadi literasi ya Iya Jadi interpreting nih Ternyata meskipun sama-sama anak muda Keterampilan mereka Menggunakan media sosial itu Gak es ragam Nah Belum sih Kalau boleh jujur Karena Jadi Para milenial ini kan Punya Kelemahan Mereka itu Lebih suka dengan visual Audio Mereka udah semakin males Membaca Di semua kementerian Rasanya Kita belum melihat Materi-materi itu Banyak diproduksi Mengedukasi publik kan sebenarnya Yang penting kan pesannya nyampe Ini masih Masih belum Jadi Kami pun sebenarnya belajar Jadi ketika kami mulai Dua tahun yang lalu Mencoba Memberikan edukasi Tentang politik kan juga Gak nyampang Karena Politik gitu Kayaknya berat banget Nah gimana caranya Menyampaikan dalam bahasa yang sederhana Dan menarik Karena kalau udah gak menarik Mereka udah gak mau nonton Kita gak bisa apa-apa Jadi teman-teman Jangan mau Ini perjuangan kita saat ini Yaitu perjuangan Lawan intoleransi Jangan mau Dipecah belah Jangan mau dibohongi Jangan mau dibodohi oleh mereka Yang punya agenda masing-masing Dengan menggunakan Isu-isu perbedaan Di antara kita Kita ini dari dulu Satu Kalau gak ada kamu Gak ada aku Kita gak jadi Indonesia Jangan mau dibohongi oleh mereka Jangan mau dibohongi oleh mereka